Lanyala Mataliti merasa menjadi korban kriminalisasi penyidik kejaksaan tinggi Jawa Timur dalam pengembangan kasus dana hibah Kadin Jawa Timur. Lanyala menjelaskan pihaknya sudah memiliki bukti bahwa pemimpinan kejati diperintahkan oleh atasannya untuk menjerat dirinya. Lanyala juga berniat menyeret penyidik kejati-jatim ke sidang pra-peradilan. Lanyala Mataliti merasa menjadi korban kriminalisasi penyidik kejati-jatim 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 kejati. Lanyala Mataliti merasa saja sama mereka. Kalau mereka tidak percaya, saya punya lawyer pernah ketemu sama Mataliti, kalau dia tidak mengaku, ya sudah Tuhan yang tahu.